Halo semuanya, gue Ogto. Balik lagi di channel Techmanis, teknologi masakinis. Di video kali ini kita akan ngomongin setup microphone yang gue pake di beberapa video terakhir, dan termasuk video ini juga. Kayak gini setupnya. Kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Kalau misalnya kalian ikutin dan perhatikan channel ini, pastinya kalian tau kalau gue itu baru ganti microphone dan armstand-nya. Tadinya itu armstand-nya gue pake Tron Max Zoom S3, dan sekarang pake Zoom S6. Dan untuk microphone, tadinya gue itu pake Shure, tapi Shure udah gue jual karena gue udah ada Tron Max Mreal One Pro. Perbedaan antara S3 dan S6 selain dari bentuk, ya tentu dari fungsinya untuk kebutuhan yang beda juga. Untuk Zoom S3 gue masih pake untuk shot flat lay atau overhead, jadi gue taro kamera disitu untuk gue unboxing produk dari atas gitu. Jadi bukan untuk microphone. Dan sekarang untuk microphone sehari-hari udah mounting di S6 ini. Alasannya karena gue udah pake Dashelf, jadi gue gak bisa taro S3 itu di belakang sana, karena bikin Dashelf itu jadi maju, dan ini ban gue punya Dashmat. Jadi ya gue harus pindahin, gue punya armstand itu di sisi kanan meja, dan kalau misalnya gue pake S3, gue ngalamin beberapa kendala. Gue ngerasa kalo pake S3 di posisi kayak gini jadi kurang perfect aja gitu, gue bisa ngeliat sesuatu di ujung mata kanan gue, sesuatu yang tinggi gitu. Itu kayak, ya sebenernya gak enak diliat aja sih. Jadi menurut gue untuk model armstand kayak S3 atau S4 yang gue pake di sana, ya itu cocoknya ditaro di belakang gitu, biar microphone itu langsung direct ke kita punya mulut. Dan pas banget Tron Max itu punya produk baru si Zoom S6 ini, dan menurut gue perfect banget untuk dipake di meja gue sekarang. Pertama, karena model dia yang low profile, ambil dari bawah gitu ya, bukan dari atas, jadi gak ngehalangin gue punya pandangan ke monitor. Yang kedua, kita bisa pake beberapa model posisi dengan S6 ini, dan posisi yang sering gue pake biasanya itu, misal kalo gue lagi gak gunain mic ini, gue tinggal dorong aja ke kanan, dan jadilah bentuknya kayak zigzag gitu. Dan ini bikin gak wasting space gitu di meja kita. Ini bisa karena di bagian dua engselnya dia bisa diputar sampe 360 derajat, dan kita bisa atur mau sesmooth apa, atau sekeras apa pergerakannya dengan puter-puter dia punya dua mur ini, dengan kunci L yang didapet di paket pembelian. Untuk posisi sehari-hari, ada beberapa skenario yang gue pake, kadang siku ke bagian dalam, atau kadang ke bagian luar, ya bebas aja. Kalo gue bikin dia lurus-lurus aja, malah kelebihan ya posisi microphonenya gak sama dengan mulut gue, gak pas. Dan tangan kanan gue untuk operasiin mouse juga kayak terganggu gitu. Karena di bagian bar yang bawahnya ini pendek jaraknya antara armstand ke gue punya meja. Tapi kalian gak usah khawatir tangan kalian kepotok-potok atau sempit pergerakan di bawah si armstand ini, kalo memang posisi armstand yang kalian butuhin adalah harus dilurusin gitu ya. Karena di paket pembelian si Toron Max ini tuh udah kasih kita extension, jadi kalo misalnya kalian mau pergerakannya lebih luasa lagi di mouse kalian ya bisa ditinggin aja. Pilihan extensionnya ada yang 7,6 cm, ada yang 15 cm juga tingginya. Jadi ya tinggal disesuaikan aja sama kondisi kalian, kalo gue pribadi sih gak pake extensionnya. Just for your information, kalo meja gue itu panjangnya 120 cm, dan si armstandnya itu gue ukur sekitar 75, 73 cm dari ujung ke ujung. Dan terakhir adalah posisi pas gue syuting, gue ubah posisinya jadi kayak gini, bagian arm depannya gue naikin untuk deketin mic ke mulut gue. Itu bisa karena ada join di bagian tengah ini, kita bisa atur secara vertikal, bisa datar, bisa tegak, sampai 90 derajat pokoknya. Gue coba liat juga ada orang yang pake fitur 90 derajat ini untuk taruh kamera atau HP, yang bisa dipake buat live, atau sekedar rekam video aja. Itu fitur tambahan yang menurut gue cukup menarik, karena Toron Max kayaknya serius di fitur tersebut. Kita dikasih phone holder di paket pembeliannya, dan dikasih juga screw adapter dari 5x8 ke 1x4 inch. Terus di bagian ujung arm stand ini juga udah ada ball head, dimana ball head ini tuh cuma ada di S6 aja ya, S3, S4 gak ada, padahal ini kepake banget asli. Jadi kita tuh punya banyak opsi lebih untuk atur posisi kita punya microphone, jadi bisa nyesuaiin sama kebutuhan kita lah. Satu hal yang gue sayangin sama dia punya ball head adalah, ini kalian harus perhatikan ya, untuk kompabilitas kalian punya microphone juga, khususnya kalian punya microphone yang punya drat di bawah gini, yang punya screw di bawah, dan punya port-port di bawah juga. Ini Emreel One Pro yang gue pake, yang harusnya kompatibel lah sama si arm stand-nya Tron Max. Tapi nyatanya ya ada kendala juga. Jadi kalau misalnya gue masukin si microphone ini full ke screw-nya dia, itu gue gak bisa colokin gue punya USB-C, dan gak bisa colokin audio monitornya 3,5mm-nya. Jadi makanya disini gue set dia tuh gak terlalu full ya, jadi agak di ujung banget, terus gue kencengin pake dia punya, apa sih ini ya, ya screw-nya lagi gitu lah. Jadi bisa USB gue masuk. Tapi yang gue suka dari si S6 ini lainnya adalah kabel manajemen disini, terus kita dapet file pro juga, dan kabel manajemennya juga di bawah ada covernya, jadi ini bikin keliatan rapih aja. Terus minus dari si Tron Max S6 ini, ya diinstalasi aja sih menurut gue, karena ini adalah arm stand Tron Max teribet instalasinya dari yang lain-lain, kayak S3 atau S4 itu beneran cuman di jepit aja, terus udah pasang selesai. Ini kita harus baut-baut dulu. Untungnya semua perlengkapannya sih ada di paket pembelian, kayak kunci L, baut itu udah ada semua. Cuman ya ribet aja menurut gue. Dan apalagi yang di tengah ini, kayak sayang aja gitu. Kenapa nggak dibikin kayak pake, apa ya, knop gitu ya, pake modelnya S3 atau S4, biar gampang gitu ngatur yang tengahnya. Ini pake kunci L juga, jadi kayak males aja ketika pengen atur, gue harus pake kunci L lagi. Ya, jadi itu dia untuk setup microphone gue saat ini, dan microphone-nya sendiri gue pake Tron Max Mreal 1 Pro. Hasil suaranya tuh ya, yang kayak kalian dengerin dari tadi ya. Ini gue record di 96 kHz, dan ini gue pertama kali record di sample rate segitu, pengen cobain aja. Tapi gue nggak tau, apakah di YouTube tuh kayak kekompres, atau ya beda atau gimana ya, gue nggak tau sih. Nanti gue akan beritahu jawabannya setelah gue upload. Untuk suara yang stereo tuh kayak gini, cek-cek 1, 2, 3, cek-cek 1, 2, 3, cek-cek 1, 2, 3, ini stereo. Terus untuk yang bidirectional, kayak gini, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Harusnya ini akan lebih jelas di depan sama di belakang aja. Terus ini untuk omnidirectional, jadi semuanya kayak gini, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek, 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 cek. Balik lagi ke cardioid kayak gini. Untuk knob-nya disini belakang tuh ada volume dan gain, disini gue set di gain paling kecil, dan kalau volume sih ini ya untuk output dari kita punya PC aja. Untuk harga si S6 ada di Rp 999.000, sementara untuk si microphone Emreel One Pro ini ada di Rp 1.049.000. Menurut gue harga Tron Max S6 ini masih make sense ya untuk dapetin premium armstand kayak gini. Build quality-nya cakep dan fitur-fiturnya juga oke, cuma kalau misalnya kalian punya microphone itu kayak M3 atau M4, ya kayak aneh aja gitu, udah masa lebih mahalan si armstand ya dibanding microphone-nya. Tapi ya nggak apa-apa, itu balik lagi ke kalian. Kalau misalnya memang kalian pengen invest di armstand yang premium ya, tentu bisa jadi pilihan. Kalau dibandingin sama, gue tau Elgato ya, ada model kayak gini juga. Elgato harganya udah di 1,8, nggak salah deh. Pokoknya around segitu deh. Jadi ini masih setengah harganya. Kalau nggak salah ya, tapi ya tentu mungkin build quality-nya beda dan gue belum pernah pegang Elgato juga sih. Jadi gue nggak bisa komentar banyak gitu. Jadi ya, thank you banget buat kalian udah nonton. Ya mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Boleh like, share, and subscribe kalau suka sama channel ini. Gue Okto sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.